Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Kita mau menyembah Tuhan sebelumnya Mari kita satukan hati kita, kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Atas kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan Kalau kami ada sampai hari ini Semua yang ada di dalam hidup kami Bahkan seluruh cita-cita dan masa depan kami Itu semua adalah karena anugerahmu Tuhan Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat Kami gak bisa menyombongkan apapun dalam hidup kami Tuhan Karena segala sesuatu bahkan nafas Di hidup kami, Engkau yang punya Tuhan Sebab itu biarlah hati kami Tuhan Hari ini kami bawa untuk menyembah engkau Tuhan Biarlah kami membawa penyembahan kami yang terbaik untuk engkau Sebagai ukapan rasa syukur dan terima kasih kami Untuk kebaikan kasih anugerah Yang kau limpahkan dalam hidup kami tiap-tiap hari Tuhan Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur atas kebaikanmu Tuhan Semua karena anugerahmu hari ini ada Amin Bukan karena ku kuatku Namun karena rohmu Kami bawa hati kami Ku bawa hatiku Menyembahanku Menyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Sekali lagi katakan Semua karena anugerahmu Semua karena anugerahmu Menang hari ini ada Bukan karena anugerahmu Bukan karena ku kuatku Namun Kami mau bawa hati kamu Hati yang menyembah Ku bawa hatiku Menyembahanku Amin Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengenang kehendaknya Mengenang kehendaknya Hidupku Mengirim Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu Amin Tuhan Kami katakan semua karena anugerahmu Semua karena anugerahmu Hari ini ada bukan karena kuatku Bukan karena kuatku Namun setiap hati kami Tuhan penuh dengan penyembahan Amin Di bawah hati penyembahanku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus makin bertambah Begitu Yesus Itulah kesukaan hati Amin 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 Ku yakin anugerahmu Ku yakin anugerahmu Jadikanku Amin 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 Kami baru memilih-Mu mengiring Yesus Itulah kekuatan hidup Kami yakin itu terang-Mu Tuhan Kuih-Yani dan aku jadikanku Sekali lagi lebih lagi katakan Kami mau mengikutku Yesus Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatimu Kulepas uang hak untuk Mengenai-Mu mengirim Yesus Mengenai-Mu mengirim Yesus Mengenai-Mu mengenai-Mu mengirim Yesus Jadikanku hamba yang ku Kenang selalu ku yakin Ku yakin anugerah namaku Jadikanku hamba yang mampu Kenang selalu ku yakin Ku yakin anugerah namaku Ku yakin anugerah namaku Ku yakin anugerah namaku Terima kasih Semua karena anugerah namaku Semua karena anugerahmu Semua karena anugerahmu Bukan karena kekuatanku Aku menyembahmu Aku memujimu Aku memujimu Hatiku berlimpah Dengan ucapan syukur Semua pengkala kekuatanku Oh Kami tak punya apa-apa Yang bisa kami patahkan Selain kasih-Mu Selain anugerahmu Ya Tuhan Ya Bapak Ini hidup kami milik-Mu Kami milik-Mu Kami punya-Mu Tuhan Kami milik-Mu Selama-Mu 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 Bahkan apa Sidup kami milik-Mu Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Padamu Bapak Sebab kejadian Kami tak sihat Dan ajaib Jiwa kami bersyukur Jiwa Kami Kami Siapakah yang sama Seperti yang kau Di dalam hidup kami Ya Tuhan Tidak ada Tidak ada Apakah yang dapat kami banggakan Apa yang dapat kami ada Hanya Hanya langkah Ya Tuhan Oh Sebab itu Berbahagialah orang-orang Yang hidupnya Mengikuti yang kami Ya Tuhan Sebab daripada mulai Sekarang Sekarang yang baik Bukan dari kekuatan kami Bukan dari kesanggupan kami Terima kasih Tuhan Amin 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 Bagimu Kuasamu Kuatkan Hanya itu Dasar kami Berharap Tuhan Dan sanggup Berharap Kini aku Kini aku Berserah Benar Pada rancangaku Bagi Amin Kuikuti Panggilanmu Panggilanmu Kukan setia Sampai Akhir hidupku Amin Kami mau mendengar panggilanmu dalam hidup kami Tuhan Kami mau mengiringmu Tuhan Seluruh hidup kami Tidak Tidak Mengenalku Lebih Dari Siapamu Kau tahu Ceritaku Dan Isi Hatiku Tak Berdiri Masa Lalu Engkau Tetap Memilikku Menang Membuatku Menang 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 Tidak 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 Panggilanku, ku kan setia Sampai hidupmu Lebih lagi, lebih lagi katakan Kini aku percaya Tidak ada yang kustahil bagimu Tuhan Tidak ada yang kustahil Orang-orang yang tidak berdaya menjadi alam kemuliaanmu Tuhan Tidak ada yang kustahil bagimu Semuanya ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganku Mari ku ikuti Ku ikuti Panggilanku Ku kan setia Sampai hari ini Kini aku percaya Tidak ada yang kustahil bagimu Kuasamu Kuatanku Kuatanku Dasar ku berharap Kini aku berserah Kami berserah Kami berserah Pada rancanganku Tidak ada yang kustahil bagimu 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 Kuasamu Kuasamu Kuatanku Kuatanku Dasar ku berharap Kini aku berserah Pada rancanganku Kami berserah Pada rancanganku Panggilanku Panggilanku Ku kan setia Sampai akhirnya Sampai akhirnya Kuikuti Kuikuti Panggilanku Tuhan Panggilanku Ku kan setia Sampai akhirnya Kuikuti 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 Panggilanku Panggilanku Ku kan setia Sampai akhir hidupku Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam Ada Jawapan TV Program Intimasi Worsif Pagi ini Firman Tuhan Pagi hari ini Akan saya ambilkan dari Kitab Kejadian 18 Ayat yang Ke 23 Firman Tuhan Akan saya bacakan Abraham Abraham datang mendekat Dan berkata Apakah engkau Akan melenyapkan orang benar Bersama-sama Dengan orang fasik Bagian ayat ini adalah bagian dari Doa safat Yang dinaikkan oleh Bapak Abraham Untuk kota Sodom dan Gumura Kota yang terletak di ujung selatan Laut mati Banyak orang berkeluh kesah Tentang kejahatan Dan Dosa Sodom dan Gumura Dosa dan kejahatan yang Sangat luar biasa itu Mendatangkan hukuman Dan penghancuran Dan Tuhan melawat kesana Ingin memberikan Hukuman Dan penghancuran Kepada Sodom dan Gumura Dan kota sekitarnya Sebuah kota yang Melakukan Dosa dan kejahatan Yang sangat Najis Secara terbuka Dan terang-terangan Sehingga menimbulkan Keluh kesah Bagi orang-orang benar Ketika Rencana itu Diberitakan Allah Kepada Abraham 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 tidak Serta Mertatu Setuju Tetapi Dia mengajukan Beberapa persahatan Abraham Abraham adalah seorang yang Sangat Perhatian Untuk Sesamanya Bahkan dia Mendoakan Termasuk Termasuk Sodom Dan Gumura Untuk Allah memberikan Kesejahteraan Untuk Allah menunda Penghukuman itu Untuk Allah Tidak menghancurkan Kota itu Tapi persahatan Persahatan Yang diajukan Oleh Abraham Tidak memenuhi Persahatan itu Karena ternyata Di Sodom Dan Gumura Di kedua Kota itu Tidak didapati Orang benar Tidak ada Lima puluh Orang benar Tidak ada Empat puluh Orang benar Tidak didapati Tiga puluh Orang benar Bahkan Tidak didapati Dua puluh Orang benar Bahkan Sepuluh Orang benar Pun Di kota Sodom Dan Gumura Tidak didapati Sepuluh Orang benar Dan kalau kita lihat Selanjutnya Dari peristiwa Sodom Dan Gumura Itu Hanya Nuh Istri Dan dua Anaknya Yang selamat Dari Penghukuman Dan penghancuran Itu Itu pun Karena Allah Mengingat Akan Abraham Jadi Doa Abraham Sebagai orang benar Itu Sangat Dipertimbangkan Sangat Didengar Oleh Tuhan Walaupun Itu Untuk Sodom Dan Gumura Dan Abraham Termasuk Orang yang Perhatikan Kelangsungan Hidup Dari Orang-orang Benar Dari sini Dari sini kita Melihat Dari sini kita melihat Bahwa Doa Abraham Menunjukkan unsur-unsur Yang Mulia Dan yang luhur Dari 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 Wata Atau Kepribadian Atau Karakter Atau Sifat Dari Orang Beriman Watak Dan karakter Sifat Dari Abraham Yang muncul Di sini Menunjukkan Bahwa Wataknya Itu Sangat Bermurah Hati Kemudian Penuh Kasih Sayang Penuh Kepekaan Dan perhatian Terhadap Kebenaran Di dalam Allah dan manusia Bahwa Iman yang dimiliki Oleh Abraham Mampu Melihat Dan mengenal Allah Secara baik Dan juga Mengenal Sesamanya Kebenarannya Itu Luar biasa Dinyatakan Dalam Tabiatnya Dalam Wataknya Dalam Sifatnya Dalam Karakternya Dan Dinyatakan Dalam Perbuatan Ditunjukkan Kepada Allahnya Dan Kepada Sesamanya Ini Orang Beriman Orang Benar Yang Luar biasa Dia Tidak Hanya Berdoa Bagi dirinya Sendiri Tetapi Dia Berdoa Bagi Sodom Dan Gomorrah Kalau Bisa Sodom Dan Gomorrah Itu Mendapatkan Kasih Dan Pengampunan Tuhan Sehingga Dilewatkan Dari Penghukuman Dan Penghancuran Itu Adalah Doa Seorang Beriman Orang Yang Benar Yang Penuh Kasih Penuh Perhatian Penuh Kemurahan Dan Menginginkan Kesejahteraan Sesamanya Luar biasa Yang Dilakukan Oleh Bapak Abraham Hatinya Yang Luar biasa Itu Sangat Luar biasa Hatinya Yang Luar biasa Itu Dinyatakan Dalam Karakternya Dalam Sifatnya Dalam Perbuatannya Dan Perkataannya Sehingga Ketika Ia Mengajukan Permohonan Kepada Allah Allah Memperhitungkan Permohonan Itu Dan Allah Mendengarkan Dan Allah Memberikan Kepastian Disitu Bahwa Ketika Didapati Orang Benar Di Kota Sodom Dan Gomorrah Allah Tidak Akan Menghukum Dan Tidak Akan Menghancurkan Kota itu Dan Sekelilingnya Jawaban Doa Dan Janji Tuhan Yang Luar biasa Yang Lahir Dari Dari Doanya Abraham Dari Doanya Itu Yang Ingin Membebaskan Sodom Dan Gomorrah Dari Kehancuran Karena Tuhan 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 Tahu Yang Terbaik Bagi Seluruh Cipta Terutama Manusia Dia Sangat Mengenal Manusia Itu Secara Luar Biasa Abraham Mengenal Bahwa Allah Dapat Diandalkan Untuk Bertindak Sesuai Dengan Kasihnya Sesuai Dengan Kekudusannya Sesuai Dengan Keadilannya Sesuai Dengan Kebenarannya Allah Bukanlah Allah Yang Semenah-menah Tetapi Allah Yang Dalam Sifat Watak Dan Hakikatnya Kudus Dan Benar Itu Apapun Yang Dilakukan Didasarkan Kepada Kekudusannya Kepada Kebenarannya Kepada Kesuciannya Tetapi Juga Kepada Kasihnya Yang Luar Biasa Kepada Manusia Tapi Sayang Untuk Sodom Dan Gomorrah Ketika Abraham Berharap Di Sodom Dan Gomorrah Ada 50 Orang Benar Tidak Tidak Didapati 50 Orang Benar Disana Tidak Didapati 40 Orang Benar Disana Tidak Didapati 30 Orang Benar Disana 20 Orang Benar Tidak Ada Bahkan 10 Orang Benar Pun Juga Tidak Didapati Orang Benar Disana Bahkan Walaupun Lot Mendapat Kedudukan Yang Mulia Di Sodom Dan Gomorrah Tetapi Lot Tidak Dapat Berbuat Sesuatu Untuk Penduduk Kota Sodom Dan Gomorrah Dia Tidak Dapat Berbuat Suatu Dia Bertindak Berbuat Hanya Untuk Kepentingan Dirinya Kepentingan Keluarganya Kepentingan Hidupnya Dan Kepentingan Masa Depannya Sendiri Dia Tidak Memikirkan Sodom Dan Gomorrah Seperti Abraham Orang Benar Yang Mementingkan Diri Sendiri Orang Orang Benar Yang Tidak Dapat Berbuat Sesuatu Di Tengah Tengah Kebobrokan Di Tengah Tengah Kenajisan Di Tengah Tengah Kejahatan Orang 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 Benar Yang Hanya Mementingkan Dirinya Sediri Dan Masa Depannya Tidak Mementingkan Tidak Melihat Menginginkan Kesejahteraan Bagi Orang Orang Di Sekitarnya Bahkan Juga Tidak Berdoa Bagi Sodom Dan Gomorrah Ketika Hukuman Dan Penghancuran Itu Sudah Di Depan Itu Bahkan Dia Mengerti Hukuman Dan Penghancuran Itu Dia Tidak Mohonkan Kasih Dan Pengampunan Itu Kepada Allah Loh Tidak Melakukan Doa Itu Dan Dia Tidak Mohonkan Kasih Dan Pengampunan Allah Untuk Sodom Dan Gomorrah Yang Dia Pikirkan Hanya Keselamatan Untuk Dirinya Sendiri Bagaimana Terlepas Dari Pancuran Dan Hukuman Itu Ini Yang Dilakukan Oleh Lot Sebagai Orang Benar Yang Tidak Berbagi Kasih Yang Tidak Berbagi Damai Yang Tidak Berbagi Berkat Yang Tidak Berbagi Kasih Karnia Kepada Sesamanya Dan Membiarkan Penduduk Sodom Dan Gomorrah Itu Binasa Dalam Kejahatannya Dan Kenajisannya Yang Mengerikan Bapak Bapak Ibu Dan Saudara Yang Dikasih Tuhan Kita Melihat Disini Perbedaan Dari Iman Abraham Dan Iman Yalok Berbeda Berlawanan Dalam Segala Sesuatu Dan Lot Selamat Oleh Karena Tuhan Mengingat Abraham Bapak Ibu Dan Saudara Dikasih Tuhan Berdoa Mengajukan Permohonan Kepada Tuhan Sangat Penting Bagi Orang Percaya Memohonkan Belas Kasian Allah Memohonkan Kasih Dan Pengampunan Dan Kesejahteraan Bagi Sama Kita Itu Sangat Penting Bagi Orang Percaya Sangat Penting Sekali Karena Melalui Doa Safaat Kita Melalui Permohonan Kita Segala Sesuatu Bisa Berubah Dan Itu Membuktikan Bahwa Kita Adalah Orang Percaya Yang Mempunyai Kemurahan Hati Yang Punya Kasih Sayang Yang Punya Perhatian Dan Peduli Terhadap Sesama Kita Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Ada Di Lingkungan Kita Yang Ada Di Kota Dimana Kita Tinggal Yang Ada Di Negara Dimana Kita Tinggal Kebanyakan Orang Bila Mengalami Kesulitan Kesukaran Kadang Bertindak Yang Tidak Masuk Akal Seperti Harga Naik Kesulitan Minyak Goreng Dan Lain Sebagainya Ya Ada Yang Demo Ada Yang Menyindir Ada Yang Nyinyir Dan Lain Sebagainya Tetapi Sebagai Orang Percaya Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Menaikkan Doa Safat Kita Karena Melalui Doa Safat Kita Itulah Akan Ada Perubahan Akan Ada Solusi Akan Ada Kesejahteraan Akan Ada Damai Akan Ada Kasih Akan Ada Ketentraman Mari Bapak Ibu Dan Saudara Kita Jangan Seperti Long Dalam Kasus Ini Tetapi Mari Kita Seperti Abraham Mari Kita Mengambil Waktu Kita Berdoa Untuk Keluarga Kita Kita Berdoa Untuk Lingyungan Untuk Desa Untuk Kelurahan Untuk Kecamatan Untuk Kota Untuk Negara Dimana Kita Tinggal Kita Berdoa Agar Kasih Pengampunan Dan Kemurahan Tuhan Turun Atas Sekeliling Kita Agar Berkat Dan Anugerah Juga Turun Agar Kesehatraan Dari Surga Damai Dari Surga Juga Turun Atas Kehidupan Orang-orang Di Sekitar Kita Tetapi Itu Juga Tidak Cukup Kalau Tidak Dibarengi Dengan Kita Menjadi Saksi Tuhan Yang Benar Di Muka Bung Ini Amin Mari Kita Berdoa Agar Agar Di Di tempat Di tempat Berbeda Bapak Bapak Di surga Di dalam Nama Tuhan Yesus Berkati Keluarga Kami Masing-masing Berkati Lingkungan Dimana Kami Tinggal Berkati Wilayah Atau Desa Dimana Kami Tinggal Di Kecamatan Di Kota Madia Di Provinsi Dimana Kami Tinggal Berkati Bangsa Dan Negara Kami Biarlah Kesejahteraan Dan Damai Dan Berkat Dari Surga Turun Atas Bangsa Kami Turun Atas Lingkungan Kami Sehingga Keadaan Masyarakat Orang-orang Di sekitar Kami Dipelihara Oleh Tuhan Dikasih Oleh Tuhan Dan Kasih Dan Pengampunan Mumpun Turun Atas Kami Semuanya Tuhan Kami Butuhkan Engkau Kami Memerlukan Engkau Di dalam Segala Hal Karena Itu Kami Berharap Hanya Kepadamu Biarlah Damai Dan Kesejahteraan Turun Atas Kehidupan Bangsa Kami Bangsa Indonesia Dan Kami Percayakan Pemimpin Bangsa Kami Siapapun Yang Mengambil Kebijakan Dapat Melakukan Kebijakan Itu Dari Pusat Sampai Daerah Dengan Sebaik Baiknya Kami Percayakan Semuanya Kepadamu Tuhan Terima Kasih Engkau Sudah Mendengar Dan Menjawab Doa Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Kita Semuanya Tetap Semangat Salam Tuhan Tuhan Tuhan